Intro Semua yang cinta Indonesia damai pasti berpikir Bagaimana menjaga agar suasana tetap tenang Di tengah banyaknya ujaran kebencian di media sosial Menjelang pemilihan Gubernur Jakarta 2017 Ujaran kebencian banyak ditujukan terhadap pertahanan Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok Isu terakhir yang diangkat menentang Ahok Menyangkut surat Al-Ma'idah Ahok dan wakilnya Jarod Seiful Hidayat Akan berhadapan dengan dua pasangan lainnya Anis Baswedan Sandiariqa Uno Serta Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni Anak negeri ini sudah melupakan falsafafineka tunggal lika Berbeda-beda tapi satu jua Akhir-akhir ini masyarakat dipertontonkan Bagaimana pro dan kontra para ulama Tokoh masyarakat dan organisasi besar keagamaan kita Bersilang pendapat dan beradu argumentasi Menafsirkan kebenaran masing-masing Lihat bagaimana para ulama dan tokoh itu berdebat Saling menjatuhkan di sebuah acara di televisi Tasiun swasta Alangkah mirisnya kita semua Seharusnya yang kita jadikan panutan Justru memberikan contoh yang tidak mendidik Merobek-robek harmonisasi kebersamaan Rasa persatuan dan kesatuan bangsa ini Bila kita berbicara atas nama kebencian Maka mata dan hati tidak akan pernah melihat kebaikan orang lain Sudahi provokasi kebencian itu Dan mari menjaga ketenangan bersama Saya pengalaman dari tahun 2003 berpolitik Saya temukan lawan-lawan politik yang rasis dan pengecut Selalu menggunakan ayat itu Untuk membodohi orang tidak pilih saya Jadi ayat Al-Quran ada yang salah enggak? Enggak salah Konteksnya bukan itu Konteksnya jangan pilih Nasrani Yahudi Jadi temenmu sahabatmu Sebagai terjemahan asli Jadi bilang saya menyampurin urusan agama Saya sekolah Islam SDSMP 9 tahun Jadi saya menemukan banyak yang rasis dan pengecut Menggunakan ayat suci Di dalam Al-Quran Tidak maksudnya seperti itu Dipresetin seperti itu Faktanya jelas Konteksnya juga jelas Tidak ada Sekatapun maupun Potongan katapun Disitu yang mengatakan Ahok menistakan Melecehkan Al-Quran Justru yang perlu kita cari adalah Siapa orang yang sengaja memenggal Dan kemudian menisjudikan itu Yang perlu kita cari Ini cara-cara yang tidak akhlak Karimah Cara-cara yang tidak islami Dan cara-cara yang sengaja Menggunakan ayat Al-Quran Untuk menjatuhkan orang Terima kasih